di video yang ketiga ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat lantai paket ya menggunakan plugin yang namanya floor generator supaya mudah untuk membuatnya ini saya isolate dulu jadi floor generator dia ada scriptnya ada dua yang free sama ebayar disini saya menggunakan ebayar dimana kalau di yang bebayar dia bisa berupa modifier kalau yang script mau enggak mau harus load scriptnya atau yang bebayar bisa dibeli di cgsource.com nanti saya akan kasih linknya di description nah ini saya hide dulu ya jadi bentuknya adalah membuat line di mana line ini mengikuti bagian dalam dari dinding-dinding apartemennya nah dari line ini kita kemudian panggil modifier floor generatornya ya menggunakan modifier list ini disini ada pilihannya nanti setelah di install nah disini ada floor generator disini kita bisa atur ya mau panjangnya seberapa nah disini saya bikin panjangnya 190 jarang ada parket yang panjangnya 100 hampir 2 meter maksudnya jadi maksimal biasanya sekitar 185 atau 190 jadi ini bisa kita atur panjang lebarnya ya tapi sekali lagi saya pakai 190 kemudian kalau misalkan L ini ini artinya lock kalau locknya ini saya saya uncheck saya uncheck nah ini ada minimum length jadi misalkan kita ingin random nih ya random minimumnya berapa misalkan kita setting di 50 ya kemudian kita lihat disini ya sudah mulai ajak dia tinggal spreadnya ini kalau 0,5 maksudnya 50% nah tinggal kita atur ya maksimal 1 ya kalau 1 dia berarti semuanya ukuran 190 tapi kalau 0 semuanya ukuran 50 ya tinggal anda atur butuhnya seberapa tapi karena kita cuma mau pakai satu ukuran panjangnya yaitu 190 kita matikan aja jadi spread ini nggak ada gunanya kalau misalnya udah akan begini ya 0,1 kita ingin mereset tinggal di kursor atas bawah ini kita klik kanan ya dia akan balik lagi ke default nah ini untuk lebar dari parketnya ya lebar parket kurang lebih biasanya sekitar 18-19 tergantung dari tipe parketnya ada juga yang 20 jadi mesti dicek parketnya ukurannya berapa apabila ada proyek dari klien jadi kita harus cek beneran datanya dia ngambil parketnya dari mana kita cek websitenya kemudian kita lihat ukurannya berapa kemudian disini ada namanya growth line ya growth line ini maksudnya jarak antar parketnya ya seperti ini kita pasang kurang lebih 0,2 cm ya berarti 2 mili kalau saya besarkan jadi gapnya semakin besar ya tapi karena ini interior kita kita pakai 0,2 cm nah dengan adanya growth line ini ya jadi otomatis di bawahnya parket ini kita nanti harus ada lantainya lagi ya karena di real life nya juga pasti ada lantai rabatan kan rabatan beton jadi nggak mungkin cuman parket gitu aja jadi kalau kita nggak ada plane nya atau lantai betonnya nanti akan terjadi pencahayaan yang bocor dari bawah melalui lubang-lubang ini nanti kemudian parket ini juga tentunya akan kelihatan tajam sekali kalau kita nggak chamber kalau nanti kena lighting dia akan kelihatan sekali nih tajamnya di edge nya jadi kita harus kasih chamber ya kita kasih juga sekitar 0,1 ya untuk segment tension dan yang lain-lainnya nanti bisa dicoba sendiri oke sampai disini untuk video floor generator nya berikutnya saya akan mulai masuk ke kamera awal dan lighting awal selamat menikmati